Oke, sekarang kita bahas yang nomor 17 Yang hampir terlupakan Nah, ternyata ada yang belum dibahas Nah, diketahui Fungsi F dan G Dirumuskan oleh F X sama dengan 3 X kuadrat min 4 X plus 6 dan G adalah 2 X min 1 Nilai F bundaran G X adalah 101 Nilai X yang memenuhi F kita bundarkan dengan G dulu Oke, F bundaran G adalah F yang di dalamnya ada G X nya Artinya G X dimasukkan ke dalam F X Ya, G X nya adalah ini Dimasukkan ke dalam F X menjadi 3 Dalam kurung 2 X min 1 Ini adalah G X nya ya Dikuadratkan ya Sebagai dengan ini Min 4 X nya diganti 2 X min 1 Dan plus 6 Ya, ini akan menjadi 3 Dalam kurung 4 X kuadrat minus 2 kali 2 kali min 1 ya Min 4 X min 1 kuadrat adalah plus 1 Dalam kurung min 8 X ya Min 4 kali min 1 adalah plus 4 plus 6 Ini akan menjadi 12 X kuadrat ya 3 nya dikalikan ke dalam Dikurangi 12 X ditambah 3 Min 8 X 4 tambah 6 adalah plus 10 ya Ini akan menjadi 12 X kuadrat Min 12 min 8 adalah min 20 X Plus 3 plus 10 adalah plus 13 Dan ini adalah sama dengan 101 Ya, 101 Maka kita bisa tuliskan 101 nya Ini dipindah ruas ke kanan Akan menjadi 12 X kuadrat minus 20 X Ya, dipindah ruas ke kanan Akan menjadi plus 13 minus 101 Atau mudahnya ya 101 kurangi 13 saja Tapi hasilnya negatif Ya, maka ini kita hitung 101 dikurangi Betulnya 101 ya 101 ya, 101 dikurangi 13 Dikurangi 13 Itu sama dengan 88 Ya kan 88 ini sama dengan 0 ya Jadi 12 X kuadrat minus 20 X plus 13 minus 88 sama dengan 0 Kita sederhanakan dengan mengeluarkan berapa biar sederhana Sama-sama bisa dibagi 4 rasanya Maka ini 4 kita keluarkan Ini akan menjadi 3 X kuadrat minus 5 X Eh, kok plus ini minus 88 Ini plus 13 nya tidak usah Nah, disini minus 88 sama dengan 0 Nah Min 88 ya sama dengan 0 disini 22 Ya, maka kita lanjutkan disini ya Ya, ini sama dengan 0 Ya, jadi kita 4 nya bisa kita Tidak ditulis tidak apa-apa Kita memfaktorkan yang dalam saja 3 X kuadrat minus 5 X minus 22 sama dengan 0 Agar 0 kan ininya harus sama dengan 0 Gitu ya Kalau 4 nya ya 4 Maka kita akan faktorkan kemudian 22 di sini 3 X Di sini X Kita ingin dapat 5 Kita modalnya 22 Mungkin 11 ya 11 kali 2 Mungkin 11 kali 2 Oke, 2 kali 3 adalah 6 6, nah ini pas Ya, di sini kita bikin minus Di sini plus Ya, kita cek ya 3 X kali X adalah 3 X kuadrat Ya, minus 11 dikali 2 adalah minus 22 Ini kalau dijumlahkan ya Ini akan menjadi minus 11 X Kalau ini dikalikan ya Ini dikalikan dengan ini adalah 6 X ya 6 X kalau dijumlahkan menjadi minus 5 Oke ya Jadi, ini clear sudah Maka, di sini akan 3 X Ya, sama dengan 11 ya X nya adalah 11 per 3 Dan di sini adalah X sama dengan minus 2 Nah, ini adalah jawabannya Jadi, ini harus sama dengan 0 Yang kiri sama dengan 0 Dan yang kanan sama dengan 0 Ceritanya seperti itu Jawabannya adalah 11 per 3 Adanya 3 per 11 Oh my God Adanya 3 per 11 Wah, ini salah ketik atau Wah, 11 per 3 bisa kita tulis ya 11 per 3 ini adalah 3 kali berapa 3 kali 3, 9 ya 3 per 3 3 kali 9, 9 tambah 2 3, 2 per 3 3, 2 per 3 dan minus 2 Yang A jawabannya Oke 1 5 6 6